Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Suraji Nah sekarang gue mau lanjutin pembelajaran kita minggu kemarin tentang network atau jaringan komputer kalau kemarin kita bahas masih cara ganti SSID terus cara setting access point Nah untuk video kali ini gue mau bahas lebih lanjut tentang jaringan internet jadi kita melangkah sedikit tentang DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Nah kalau kita bicara tentang DHCP itu pasti tentunya sangat dekat dengan IP address ya kalian tahu IP address IP address adalah barisan angka ya ini sebenarnya bukan identitas kalau identitas itu lebih ke MAC address ya tapi kalau IP address ini adalah barisan angka yang digunakan untuk mengakses jaringan lokal ataupun internet jadi nanti IP address itu dibagi beberapa tipe dan nanti kita akan bahas di next video ya kali ini kamu bahas tentang DHCP dulu jadi DHCP ini sangat penting teman-teman dalam dunia internet karena apa karena fungsi dari DHCP ini adalah untuk melakukan perluasan atau penyebaran IP address secara otomatis jadi nanti kita nggak perlu ngisi ngisi IP address nanti otomatis kalau kita udah connect WiFi ataupun connect ke jaringan internet itu nggak perlu ngisi IP address lagi ya itu udah langsung otomatis Nah kalau misalkan nggak pakai DHCP gimana kalau misalkan nggak pakai DHCP bisa aja akses internet itu namanya nanti static IP nya ya Nah kalau IP static ini kita kalau nggak tahu gateway nya berapa IP nya tipe berapa kita nggak bisa akses internet lokal juga nggak bisa teman-teman nah makanya IP address ini sangat penting buat kita semua yang mau akses ataupun gunain internet Nah untuk perangkat kali ini gua masih pakai TP-Link EN020F5 kalau minggu kemarin gua bilang TP-Link ini aksespoin sekarang gue mau bilang TP-Link ini sebagai router karena apa karena TP-Link ini ada dua fitur atau dua fungsi teman-teman selain bisa jadi aksespoin ini bisa digunakan untuk router bedanya apa kalau hanya aksespoin biasanya di sini colokan yang one nya itu cuman satu ada satu ya memang ada satu sih tapi kalau wireless router itu ada colokan lainnya kayak gini teman-teman nah ini bisa disebut lebih tepatnya adalah wireless router bukan hanya aksespoin karena bisa digunakan untuk router juga teman-teman dan nanti di sini kita bisa setting yang namanya DHCP nanti kita bisa setting di sini teman-teman ya Oke sekarang coba kita nyalain lagi teman-teman ini kan udah kita setting kemarin kita nyalain lagi kita colokin powernya ini ya seperti kemarin nah selanjutnya di one ini ya di sini kita harus colokin juga ke modem jadi kalian harus punya kabel LAN atau rg45 yang terkoneksi ke modem kalau nggak bisa kita nggak bisa akses internet ya ya Oke kita langsung colokin kayak gini Oke selanjutnya gua bakalan record layar gue dulu ya biar kalian juga ngerti ini intinya udah nyawa nyawa ya Oke coba kita konekin dulu ke wifi yang kemarin ya di sini SS ID nya yt ya yang kemarin kita buat barang-barang kita coba konekin masukin passwordnya yang kemarin pilih Oke ini udah konek ya kita bisa lihat perbedaannya di sini teman-teman kalau di video kemarin ini kan ada tanda seru warna kuning ya Nah sekarang karena kita tadi udah colokin kabel dari modem makanya ini langsung bisa akses internet teman-teman Oke sekarang kita buka browser langsung aja di sini kita masukin URL yang kemarin tp-link wifi.net ya Oke kita masukin passwordnya maksudnya kemarin apa ya admin Oke kita sudah berhasil masuknya di sini di sini ada perbedaannya teman-teman di sini kalau kemarin kan ada silangnya untuk internetnya Nah sekarang udah ada checklistnya berarti dia bisa konek internet Oke selanjutnya gue mau tunjukin kalian dulu nih di sini ada keterangan tipe koneksi ya di sini pakai dynamic IP dinamik ini sama kayak DHCP jadi pas tadi kita nyolokin kabel dari modem langsung nyolok ke sini ini tipenya DHCP jadi kita nggak perlu setting-setting IP lagi sekarang kita cek IP ya teman-teman apa sih IP kita masuk ke sini nih biasanya gue kalau jelasin langsung sama prakteknya ya dan bahasa gua mungkin nggak sesuai dengan teori yang penting yang nonton itu paham kalau gue sih itu kita kesini nah kita bisa ke wirelessnya di sini Klik Kanan ya kita pilih status nah kita pilih detail di sini ya Oke ini DHCP enable yes ya nanti gue bakalan coba disable dari router ini terus nanti kita konekin ulang apakah bisa langsung konek apa enggak ya di sini untuk gateway nya 0.1 Oke sekarang gua coba disable dulu DHCPnya ya di sini coba ke advance nah ini teman-teman di sini ada keterangan DHCP enable IP address poolnya itu 192.168.0.100.199. maksudnya address pool ini adalah membatasi dari 0.100 sampai dengan 199 jadi nggak mungkin ya nggak mungkin pakai 0.99 di kliennya Oke sekarang coba kita cek gua dapat IP berapa di sini gua dapat IP 0.100 karena memang cuman gua yang gunain WiFi ini ya jadi masuknya address pool yang pertama jadi masuk 0.100 sampai sini paham ya Oke selanjutnya coba kita disable untuk DHCP servernya teman-teman ya kita coba bisa disable kayak gini ya selanjutnya kita save kita reboot ya teman-teman kayak gini dan nanti coba kita konekin lagi WiFi nya kita konekin lagi teman-teman bisa nggak dia dapat otomatik IP atau DHCPnya ya ini tadi kan udah kita matiin biasanya sih kalau misalkan udah kita matiin juga routernya kalau modemnya DHCPnya aktif biasanya langsung dapat IP juga sih tapi kita coba dulu deh siapa tahu beda coba kita lihat kita kesini temen-temen nah temen-temen lihat disini ini disini masih tanda seru dia masih mengidentifikasi IP nya ya masih muter-muter dia masih nyari IP ya ini enggak dapat juga kan tuh ya auto configuration IPv4 16 sekian-sekian harusnya kan kalau dia dapatkan tadi 0.100 atau 0.150 gitu ya tapi ini enggak dapat yang pada dasarnya begitu teman-teman udah paham belum sampai sini DHCP itu apa jadi otomatik ya otomatik IP jadi pada saat kalian konek ke WiFi nggak perlu kalian masukin kan IP secara manual udah langsung konek kalau misalkan semua IP di seluruh Indonesia settingannya manual kalian pasti bakal ribet banget nih misalkan konek WiFi di cafe nih IPnya apa Mas gitu kan kan ribet harus ngisiin IP address terus subnet Max ya kan gateway terus DNS kan ribet banget tapi dengan adanya DHCP ini kalian konek WiFi kalian konek pakai LAN udah langsung dapet automatic IP itu bedanya Oke disini karena gua nggak dapet IP si routernya jadi gua nggak bisa akses tp-link wifi.net dan disini gua mau kita ubah manual dulu biar kita bisa masuk ke si routernya kita ubah dulu IPnya disini sorry lupa ya 0.100 ternyata gua lupa gua pikir 1.100 0.100 ya itunya 01 ini juga 0.1 oke sekarang coba kita masuk ke tp-link wifi lagi oke kita masukin basenya lagi kita ke defense lagi teman-teman Ayo kita pilih network line setting nah lupa gua tadi gua pikir 1.100 ya ternyata 0.1 oke tadi disini kita mau enable lagi untuk DHCP nya nah untuk address full udah otomatis mau kita setting 0.100 dulu atau bisa kita pakai 50 disini bebas ya Oke kita ganti disini misalkan cuman 50 user kita batasin oke untuk gateway nya udah otomatis 0.1 DNS nya opsional biarin aja kosongin kita pilih save Oke selanjutnya kita rubah lagi di kliennya kita rubah otomatik lagi teman-teman ya ini kan tadi manual kalau manual kan kayak gini ribet ya kita juga belum tentu apa lagi punya berapa kita pilih automatic lagi ini oke oke dapet IP berapa 0.50 karena kita kan tadi settingnya batas bawahnya itu 50-100 ya jadi cuman 50 user oke sampai sini pahami tentang DHCP pada dasarnya DHCP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mempermudah penyebaran internet jadi otomatis IP address gitu teman-teman kita pikir logikanya begitu lah kesambil sini pada paham ya jadi DHCP gunanya atau fungsinya adalah seperti itu untuk mempermudah penyebaran IP address jadi otomatis gitu teman-teman kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tanya aja di kolom komentar cukup sekian video kali ini semoga dapat bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe bye bye